Intro Pernahkah Soba Joy mengalami gusi berdarah saat menyikat gigi? Apakah gusi berdarah ini bisa sembuh dengan sendirinya? Atau harus disembuhkan dengan perawatan gigi? Nah, di video ini Minjoy akan kasih tau bagaimana caranya supaya gusi berdarah bisa sembuh. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai akhir ya! Gusi berdarah saat menggosok gigi disebabkan gusi mengalami peradangan. Peradangan gusi disebabkan akumulasi plak dan karang gigi pada area leher gigi atau bagian gigi yang berdekatan dengan gusi. Plak dan karang gigi terbentuk dari sisa makanan yang menempel pada gigi, bakteri, kemudian bercampur dengan mineral dari air liur atau saliva sehingga membentuk karang gigi. Karang gigi yang menumpuk akan mengiritasi gusi dan menyebabkan peradangan. Sehingga gusi tampak kemerahan, bengkak, dan mudah berdarah. Lalu, apakah gusi berdarah bisa sembuh dengan sendirinya? Jawabannya tidak ya Soba Joy. Apabila sudah terlanjur terbentuk karang gigi, maka gusi akan rentan berdarah setiap kali kita meningkat gigi. Supaya gusi berdarah bisa sembuh, kita harus menghilangkan penyebabnya yaitu dengan cara memerisihkan karang gigi. Scaling merupakan prosedur pembersihan karang gigi menggunakan alat khusus berupa ultrasonic scaler yang dapat menggetarkan dan mengecahkan karang gigi. Scaling tergolong prosedur yang sederhana, dan waktu pengerjaannya pun cukup cepat, dengan resiko dan perasa sakit yang sangat minimal. Soba Joy tidak perlu takut ataupun ragu untuk segera melakukan pembersihan karang gigi ke dokter gigi. Soba Joy juga disarankan rajin check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mengecek dan membersihkan gigi apabila terbentuk karang gigi. Jadi, Injoy ingatkan sekali lagi bahwa gusi yang berdarah tidak bisa sembuh dengan sendirinya ya Soba Joy. Harus dilakukan perawatan scaling gigi untuk mengobati gusi yang berdarah. Kalau Soba Joy punya keluhan yang serupa, jangan ragu-ragu untuk periksakan ke dokter gigi ya.